Terima kasih Terima kasih Hasilnya Merubikan Terus dua kali ya Jumur ini Tidak hadir Tidak hadir Hilap Lengit Terus dua bulan Terus dua Ha 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 Raraikapura Dua sasih 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 Alhamdulillah Setelah ketemu Habib Simgur ini akan Oleh Habib melalui Tuhan Jadi Nabi Ujung Jaya sasih Ujung Iri Dengjikupal Ong Nabi Nabi Dua sasih 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 Yang jadi masalah Aradjen harus mengikuti Dan mengenali Ajaran kan Rasul-Rasul selanjutnya, orang-orang yang guru-guru orang nungaku Nabi ngaku Rasul, kan sana seguru aranjen sana seguru agama sana seguru aranjen, tak dikenali di dunia Islam, yang dia adalah Rasul atau Nabi biarkan saja bisa saja, dia Nabi putusan bebe nah, bisa saja begitu bisa saja, Nabi sebagai bawang bujang benar-benar sebut itu, ini kenapa orang enggak ada ya, gue sih Allah, tapi ada orang yang kenal, di manis ilmu agama dalam bimbingan ilmu dan doa enggak pernah orang mau sembahyang enggak angkat tangan, orang mau sembahyang sambil nyanandek orang mau sembahyang sambil meloncorkan kaki, orang mau sembahyang enggak ada yang benar-benar sebab Simgur yang mengajarkan anjir, sebagaimana Kanyang Rasul berperlihatkan di hadapan para sahabatnya begitu Rasul yang menganjurkan begitu, berbuat sahabat melihat diikuti oleh para sahabat kemudian Tabi'in datang melihat sahabat berbuat Tabi'in yang ini para penyiru sahabat tadi mengikuti apa yang sahabat dirahkan itu yang dinantikan umat kanjeng Rasul Muhammad luar dari itu sahabat ya sahabat ya kan usah aja jangan ada ribut ini ribut itu sifat musuh mengandangi anjir terkecah terkecah ya contoh simgur yang perang ajak aranjir berang perang jawab dari perang aranjir jalan-jalan serbu polsek tangkap wah ada orang nyurbu polsek tak enak ayak aman aman kenapa bisa aman dan dalam dharma yang dibawa di bimbingan guru-guru di lingkungan yang satu arah satu jalan satu pelajaran dengan simgur simgur itu berbuat hal yang serupa kenapa tidak membuat penimbutan pemanda A maupun B kenapa sebab ajaran islam adalah kesejahteraan dan kedamaian tidak ada sejahtera sebelum diawali dengan kedamaian damai dulu dalam jindingan ilmu damai dulu sesama kamu seagama di majis ilmu kalau sudah melasas seagama dan majis ilmu pengamatan dari ajaran guru membuat perbuatan baik dengan lingkungan yang pada akhirnya perbuatan baik tadi membuat lingkungan yang tadinya tidak begitu simpati kepada ulang akhirnya benar islam membuat kedamaian hanya kawan lebih kawan dari mulut ke mulut sampai berita betul masuk satu dimizat satu sebab tidak ada rusuh tidak ada resek tidak ada modal yang ada hanya satu nyair genceng itu yang bikin rusuh terima terima kasih badan sehat umur adat lalu memaksakan kehendak untuk datang umur adat badan sehat kalau hati tak mau berbuat cepat dan gerak dalam kebaikan tetap simpati gak bisa datang kemari aranya mustahil semua dengan pemaksaan diri kepengen dan berharap pengen jadi baik sebab pengen di hati kuat itulah nilai Allah artinya nilai Allah jadi matah kekurangan itu didukung dengan niat baik berguburan waktu ke waktu adik adik yang kurang laku waktu hanya karena bukan niat baik bagaimana juga waktu mau berangkat umrah jatuh di solokan 17 meter jatuh di solokan 17 meter panjangnya panjangnya selokan panjang selokan meter selokan panjang selokan panjang selokan meter dalat nyata 15 cm karena jatuhnya kaget jatuh kaget ya pinjang apa pantat ongko pahak namina nie pompa nomina namina imi 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 ada lagu demesis dulu dingin dingin pohaha samisara dingin disem eh sampai diantaraanjen yang apa lagu The Mexics? Dulu! wah anjent belum lahir diantaraanjen ketutupan pusel diantaraanjen keurukan bujel belum kegaduh tunggur tapi terarah enak kalau saya bujel nak cacan nah diantaraanjen yang apa? incik-incik semut lagu Mexics 30 tahun nggak apa nggak? ah mantri kelabang ah gurur nak oem eh nak oem dihimpus ah gak ditabrak ditabrak mobil harus nate pae supaya jadi nyesakan namun oem pae musuh nateh orang yang akan tak pae juga kesimun siap itu oem panceng oem dikebelkan pilih oem jawab ya apapun dia satu mengempalkan tangan satu mengancam dengan selunjuk tapi tak satupun yang mergerak dan kedua tangan yang saling mengancam itulah didikan Rasulullah aranjen mengancam singkuling singkuling melihat aranjen aranjen nekor lewat singkuling ke mobil pulang adanya kegelahian kenapa tidak terjadi lihat ajaran Islam yang dibawa oleh kami Rasul Muhammad Muhammad berbeda dengan anjing-anjing era reformasi sampai saat sekarang ini mengancam lalu berbuat dengan tangan ya menghinam lalu menyerobot dan berbuat yang hinam adanya sebab mereka tidak dididik dalam ajaran Islam sebagai benar ketentuan dari atas agama ini Islam lalu perbedaan sangat tentara antara apa yang singkuling bawa yang singkuling ajarkan dan dicotohkan dengan orang-orang lain yang memiliki sedikit kekuatan tapi tanpa mendidik orang-orang yang mengikutinya dalam ajaran Rasulullah apa hasilnya satu mengempalkan tangan satu mancam lalu berani satu mengempalkan tangan apa yang mereka hasilkan terhina ngertes ah 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 Nah Untuk hasil sekolah Nah miskin Lainnya bunuh diri Kenapa begitu Ya karena bertuhan dengan ijazah Bertuhan dengan kerulusan Sehingga ini gak lulus dianggap Hidupnya mati sudah Dianggap gak lulus mati Sudah segala sesuatunya Sampai kapan orang Yang dianggap orang islam ke Indonesia Maju ke depan Kau hanya dengan kertas dianggap lulus Lalu dihapuskan semua nyawanya Seakan gak ada diharap Hidup ke depannya Lihat manusia-manusia tanpa bimbingan agama yang sebenarnya Apakah ada penanggapan yang lulus Akhirnya tetap gak menghasilkan Apa-apa Islam mengajarkan semua lulus Atau tidak lulus Kau harus berbuat untuk agamamu, keluargamu, negaramu Minimal lingkunganmu Sampai memuntukkan masyarakat Kau pulang Dari bahwa Allah Lihat ajaran kami Masa-masa Masa-masa Jadi itu ajaran sekolah Ajaran orang tua Mengejar nilai untuk lulus Gak lulus Dia hitung kerugian tiga tahun Dia lupa masa-masa yang menurunkan dia Tanpa belajar Dia lupa masa-masa yang dia bersenang-senang Seharusnya dia seorang pelajar Berbuat dengan ilmunya Tapi dihabiskan waktunya Dimomong Dihabiskan waktunya Di halte-halte bus Dengan cangah dan sebagainya Ketika datang ujian Gak lulus Takut orang tua Pingsan Anaknya pingsan Bapak emaknya Semaku Bawa golok Nyari golok Lihat Ajaran kertas Ketika manusia Siapapun Dan lapisan apapun Tentu dengan agama yang dibawa Dua agama yang betul Dua agama yang dibimbingan Kesolehan Dalam contoh-contoh yang diajakkan oleh Kesolehan Kesolehan Tetap gelok Berbanyak orang yang Ngawas-ngawas Ngawasan Lengangkret Jadi Gelok Siapa Dikubukin Siapa Suruh Kok Dikubukin Mampus Tidak ada Dari jaman Belanda Sampai jaman Jepang Inggris Asuk Sarang Belanda Tegi Ya Dikubukin Kehayaan Sejarah Tidak ada Dikubukin Yang ada Kihaya Dikanggep Kenal Karena kawin Semunyi Semunyi Siap Yang nanggep Sangat Polisi Bininya Betul Enggak Dia Mulai Alhamdulillah Betul Enggak Dari jaman Belanda Tiga Sengah Jepang Jepang Tiga Setengah Kan begitu Inggris Pasuk Sarang Belanda Ngikut Gaya Dikubukin Gak Ada Dikubukuin Datangan Mota Sengah Dia Yang ada Gaya Dioperasi Sepertinya Operasi Jantungnya Operasi Parunya Operasi Matanya Operasi Giginya Karena giginya Ongpung Lagi Operasi Kalau saya Operasi Saya sudah Sudah Enak Lihat Ada Dan Lihat Sengs Meneng h Siapa Apa Ngobanya Dung Akca I Dan Ceng Tapi Ada Allah Kenapa Kenapa Menggunakan Kun Pokoknya Singkoring Datang Dari Datang Selagi kesetuaikan aranjen punya hati dalam agama, simkuring mengerita karena tak datang, aranjen pun meresahkan simkuring, tiada itulah dua hati yang menyatu dalam bimbingan ilahi, dalam bimbingan acara bersulahi, bahwa tadi punya hati kepada agama, lalu yang memimbing kita berbetulan salangan hadir untuk menyampaikan ilmu agama yang mengajar meresah, meresah karena tak berjumpa dengan sebenarnya untuk menyampaikan kemanfaatan ilmunya, yang datang meresah, ya Allah kenalunya, supi itu rasa itulah karunia Allah itu namanya panuklah dari itu, ya Allah kalau aranjen datang, tak ada rasa yang seperti simkuring katakan tadi gak menyesali, ya Allah kenalunya supi, gak ada rasa gelisah, tak ada rasa menyayangkan, aranjen datang belum dapat dinikmat majlis ilmu, belum bisa merasakan indahnya doa untuk kebaikan kita semua simkuring tidak datang, lalu hilang pikiran baik, tidak menyesali yang simkuring tidak datang, bertemu dengan aranjen berarti simkuring tidak memberikan kemanfaatan apa-apa, tidaklah berkaman itu, karena simkuring tidak bertemu dengan aranjen, dalam membimbing ilmu ilmu, jadi dua-duanya itu kalau gak punya rasa sayang belum dapat kenikmatan di majlis ilmu yang pengundahan, apapun yang terjadi aranjen simkuring selalu berharap soal, dan simkuring Allah simkuring mengaku yujur, baik di Mekah maupun Madinah, tetap aranjen ada dalam soal simkuring dalam keseharian baik di Mekah, di Madinah, di rumah dimanapun, kerapkan simkuring membaca doa selalu, aranjen ada dalam bimbingan dalam agama simkuring dalam doa kalau kurang percaya, tanya guru-guru agama yang mengerti bahasa Allah itu diantara doa simkuring itu diantara, diantara, diantara diantara, diantara dan orang-orang yang ada dalam bimbingan kami dalam bimbingan, maka kami, dimana orang-orang ini simkuring garis bawahi dalam penjelasan, binalah alat yang berdiri daripada kalau bapak, wal umat dan kaum, ibu wasyuban, para pemuda laki-laki maksudnya wal pataya dan pemudi sampai anak-anak kecil yang belum berbuat dosa dan memang masih dalam dalam doa suci pun simkuring dalam doa diantara, wasyuban anak-anak kecil, laki-laki wasyubian anak-anak kecil perempuan yang di bawah usia 12 tahun dalam doa simkuring dimanapun simkuring tidak pernah nangis simkuring punya diri tapi di kota Mekah di kota Medina simkuring ini hanya buat orang-orang yang simkuring katakan tadi kenapa? kalau simkuring tahu cara berbuat dalam agama sebatas yang usia Allah telah berikan jalan seperti itu tapi kalau aranjir siapa kelak yang akan memberitah tahu karena usia tidak ada yang tahu satu dia terdapat kapan pulang rahmatullah sehingga ketika simkuring memajar doa harapan simkuring kali-kali aja aranjir yang tidak begitu banyak dapat ilmu dari simkuring dapat itu berkah doa sehingga aranjir sedikit ibaratkan tiga dapat tapi nilainya bisa 300 berkah doa yang terus ikhlas dari seorang guru itu pun simkuring boleh saja pulang ke amatullah tinggal kamu datang tapi berkah aranjir punya hati baik usia Allah tolong banyakkan usia hari lalu kalau tidak ada beliau ya Allah nanti sebulan sekali siapkan bimbing kami masak tukang tukang pedagang pedagang apa semprong papa kolis masak mantri kehutang jangan jalan bikin bayang waduk iblahnya salah kenapa oh imnu wajah salah kan gak mungkin begitu jadi antara jamaah dengan guru terutama yang menurunkan kita dalam waduk semua agama harus saling terkait hatinya sebab ketika sesuara-susara bicara hati sifat mengalahnya lebih salah-salah orang dia gak tahu kalau aku mendoakannya bisa jadi perbuatan dengan hati ada kalanya sama ada kalanya beda yang paling kajam adalah ketika hati berbuat perbuatan pun dalam keseharian memperlihatkan kesungguhan dari niat di hati Alhamdulillah yang segering banyak Alhamdulillah dengar yang sudah jauh berbeda dibanding lima tahun yang berkah orang tua Alhamdul berkah Alhamdul berkah kenalan Alhamdul berkah guru-guru muda yang masih mau silatur rahmi kalau gak ada tua gak ada muda yang silatur rahmi dalam upaya perbaikan untuk semua gak jadi kita masyarakat islam baik kita jadi anggota AKKB B jangan masuk forum A jangan masuk forum B jangan masuk laskar A jangan masuk laskar B jangan masuk grup A jangan masuk grup B masuk masyarakat ke dalam grup 2 2 paham ngair kok kata grup 2 in 1 gak ada yang berani lawan mungkin juga disini kalau Almi kok jauh-jauh datang membawa organisasi 2 in 1 maksudnya siapa kan pun juga gina aja ngair pasir yang itu yang soalnya ya mau apalagi jangan suka ribut jangan suka ribut ada kawan-kawan di lingkungan salah paham dengan warga lain anjjir enjir enjir malu jangan sudah mereka kan belum kenal magista alimio bungjaya dan setelahnya barang kalinta bagaimana orang yang yang lebih mengerti agama karena sudah dididik ajaran agama harus lebih pandai menahan rasa kesal kepada orang yang belum ada di magista agama seharusnya begitu bukan kita yang sudah belajar agama lebih memperhatikan emosi atau sifat marah kita atau ambang kita kepada orang yang muda-muda jalan kekuali setelah 357 kali tanggung barangkali tiap jalan di sambil tiap jalan di sambil setahun batu nempel di pipi atas nah gue coca Allah woy sambungin gue lagi dong di malam ini insya enggak ada pengajian dulu deh iya iya nampang dari waw besok aja di rumah jangan masuk jadi hari banyak ada waktu rumah enggak yang enggak ada waktu enggak apa-apa tapi karena waktu ujian sudah selesai jadi enggak oke anak kawan-kawan ada yang datang yang pakai motor kemobil kalau jangan kaki 4 kg kaki dalam 10 kg 2 kg gendong gendong gitu enggak takut takut amat hemat hemat naik motor mahal boncengan genepan silu dibotor yang belakang ikat pakai tambah yang silu diseret naik motor anjing seret lagi itu mulai penghematan untuk mati sebelum segala sesuatu apalagi pemerintah sebelumnya mencanangkan penghematan dalam segala Islam sudah lebih dulu dan melalui di seluruh 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 anjuran sifat algana hemat hemat 15 abad yang usila arti hemat bukan kikit bukan pelit sanes koret arti hemat mempergunakan sesuatu sebatas kebutuhan itu hemat kalau cair hemat wah gaduh catun nyai sejeng kebukin abah ulis senyum abah bedanya abah ulis dengan wadam dikuning orang ini bilang bantian apa sih oh benceng apa bedanya pak ulis dengan benceng peningan assalamualaikum walazullah hara berkata alba tiatai laluh nabi muhammad Amin 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 Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 keyakinan, memang begitu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya jadi ketika ada agama dengan keyakinan berbeda itu bukan sebuah agama tapi rekayasa agama amin itu bahasa ilmu Islam yang bawa kanjeng rosuh dimana agama Islam adalah yang membuat orang karena dipercayakan untuk diamanatkan agama kepada kanjeng rosuh agama Islam bagaimana agama punya ajaran antara agama dengan ajaran itu sudah mencapai dalamnya keyakinan ajaran Islam pergi haji, wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu itu keyakinan sudah anjeng mampu tidak melakukan ibah haji tunggu, tidak mati, kabin atau Yahudi, cuma anjeng mampu itu keyakinan sudah pergi haji diwajibkan bagi semua orang yang beragama Islam lagi atau perempuan setahun, seumur hidup satu kali bagi yang mampu laki dan perempuan agama Islam begitu ajarannya begitu keyakinan itu sudah tidak bisa oh tidak bisa saya mampu untuk setiap bulan bergi haji ke solat mati antara ajaran dengan keyakinan menyatu tidak bisa dibisahkan satu dengan lainnya kalau ada ajaran Islam dengan keyakinannya terlepas itu bukan sebuah agama tapi rekayasa agama kalau aranjen sudah tahu ini rekayasa agama kenapa aranjen marah biarkan saja orang yang mau rekayasa agama dengan catatan aranjen harus mengenali betul orang yang memiliki agama dengan ajaran serta keyakinannya menyatu pada dia ibarat orang sebagai seorang guru guru memang begitu ajarannya agamanya Islam ajaran begitu tata cara pelaksanaan dalam keyakinan dalam kehidupan dia memang begitu saya ingin mengajarkan aranjen solat dengan cara berhubung dalam ilmu begitu-begitu solat menghadap iblah menghadap pasal pasal ini tidak apa-apa bukan menghadap asal menghadap kiblah itu ajaran islam itu keyakinan yang tidak boleh dirobah-robah bisa dengsi orang era reformasi era demokratisasi kebebasan segala sesuatu agama dan keyakinan agamanya Islam keyakinannya cipta mendeba pasal mendeba aja terbang jangsobian berarti itu ajaran Islam tapi kelihatannya bukan keyakinan ada maiz islam kalau sudah begitu bagaimana diperbaiki barangkali keliru kalau sudah diperbaiki tidak pernah mau jadi baiknya bahkan menjadikan sesuatu undangan puji anda menghindar lakum di lukum waliyah di sebab kesesatan sampai hari kiamat pasti terjadi atasnya nanti tiga tahun depan ada lagi saya tadi mongin kedatangan nanti nanti ngasih saya kaos 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 bolak cap bendera jepang saya sahabat nanti kaos bendera jepang bacaannya matraun aja sekarang sudah tidak boleh bergurung kepada guru agama di ujung jaya dan apalagi kepada guru orang yang kata sudah tidak perlu sebab nabi waktu itu ngomong sama saya jangan percaya guru dari luar daerah kita mau kata apa tapi yang percaya hasil biar aja memaksakan kehendak baru tombak parahnya pakai apa pakai kucu kucu nyair nyair keyakinan saner saner nyair agama saner saner baru sebab tidak ada dalam ajaran islam tidak ada ajaran islam dalam keyakinan nyair waktu ngaus tidak ada betul tidak nyair bukan ajaran islam nyair bukan syariat islam nyair bukan keyakinan agama islam saner keyakinan guru nyair mau jalan-jalan ke PRJ ya kalau bacaan aranjen dengan bacaan simp kuring terjadi perbedaan kan begitu tadi simp kuring katakan antara agama dengan ajaran plus keyakinan tidak bisa pernah disahkan satu dengan lainnya bacaan simp kuring seperti itu anjeng berbeda gimana itu bukan keyakinan perbedaan tapi selain dicontohkan dengan apa yang simp kuring ucapkan demikian kentara dan jelas begitu bacaannya iramanya begitu alam keindahnya kalau itu dianggap lebih bersemangat lebih membuat keyakinan pada hadis aranjen layak mengikutinya kenapa sebab guru mencetokkan dengan keyakinan dalam nada dan irama serta gerakan serta getaran sekian panjang pendeknya begitu tekanannya begitu itu menurut aranjen lebih baik dan simp kuring jauh lebih mengerti ketimbang aranjen dalam bacaan yang jadi wirid orang kenapa aranjen tak mengikutinya mengikuti hal tadi jauh bukan agama bukan ajaran bukan keyakinan tapi mencakup diantara tadi contoh contoh yang diperlihatkan oleh guru agama keyakinan ajaran contoh contoh terhadap harus jadi prinsip kita dalam menjalankan ajaran agama ya tambahan satu banyak orang beragama banyak orang ilmu dijalani agamanya dijalani ilmunya tanpa mencontoh terhadap yang lebih dahulu membuahkan ilmu sehingga menghasilkan masyarakat Indonesia yang manusiawi religius panjasi nasionalis dia tidak mengikuti guru-guru itu pandang guru-guru tadi sebab dia tidak mendiri kita dalam ajaran agama kita dengan mencontoh orang-orang yang demikian berprestasi menjadikan rakyat Indonesia mapan aman damai sejahtera dia sebagai guru berilmu tapi tidak mencontoh terhadap terhadap ulang dalam ajaran agama tinggalkan guru tadi begitu jadi pemuda paham begitu seharusnya sehingga berontak 30 tahun yang silap dari keadaan yang berjalan tanpa terhadap sehingga berontak dari hal urusan ke agama yang dibawa oleh manusia mencontoh terhadap terhadap dalam urusan ilmu sehingga upaya mereka tidak membuahkan sesuatu kem kering berontak tidak mau mengikuti mereka kem kering bawa sekat ilmu dengan contoh terhadap 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 menghasilkan masyarakat demikian rupa tak tak menyakiti sesama tambahan daripada agama ajaran keyakiran dan contoh contoh lantas arahnya mencontoh siapa mencontoh siapa yang diangat tokoh-tokoh ulang najis mencontoh siapa mencontoh orang-orang yang berkesorban serendang di pinggir di jalan raya sambil merokok dan teriak-teriak dengan layak orang-orang hina berbuat ada contoh tidak ada dalam ajaran yang membuat kehenangan tapi kenapa orang yang diangat mengerti ilmu berbuat hina dengan pakaiannya itu bukan teladan mengulang kenapa kita contoh manusia yang tidak punya teladan salah besar hancurlah kalian mudah-mudahan Allah berharap dalam menjalani ajaran agama melihat teladan yang ada kalaupun teladan tidak ada kan ada orang yang pernah ada yang memberikan contoh teladan ikuti mereka cari tahu alhamdulillah masih ada guru-guru yang masih mengibangi orang-orang yang pernah teladan selamatlah orang sebagai pemuda teman-teman terlalu itu toh nyontoh maling-maling Al-Fatihah 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 Al-Fatihah